Intro Kondisi sepi terlihat di kantor kesekretariatan pemerintah kabupaten Blitar Bahkan nyaris tak ada aktivitas yang dilakukan oleh para abdi negara ini Malum saja, karena hari itu ratusan ASN dan tenaga Honolet menjalani swab tes masal yang dilakukan oleh dinas kesehatan setempat Swab tes ini terpaksa dilakukan setelah 4 orang ASN dilenggungan pemkat Blitar terkonfirmasi positif COVID-19 Dari hasil pelacakan petugas, 4 orang tersebut diketahui terpapar virus corona dari kluster BNN Juru bicara tim Satgas COVID-19 Krishna Yekdi mengatakan Terdapat dua lokasi yang dijadikan lokasi swab tes masal bagi para pegawai Yakni pendopo Kanigoro dan kantor dinas kesehatan Total pegawai yang menjalani swab tes sebanyak 225 orang Blitar telah dilakukan swab terhadap PNS di dua tempat Yaitu di dinas kesehatan dan di sekretariat daerah Kenapa PNS di dua tempat ini kita lakukan swab? Karena di dinas kesehatan kemarin telah dinyatakan satu orang positif COVID-19 Untuk memutus mata rantai ini maka dilakukan tracing Setelah tracing kita lakukan testing Dan untuk mempercepat supaya penularan ini bisa kita cegah Maka kita lakukan swab di dua tempat tersebut Nah untuk di sekretariat daerah kemarin memang ada empat orang yang dinyatakan positif Nah jumlah swab pada hari ini yang sudah kita lakukan itu kurang lebih ada 225 orang Sementara kantor pemerintah Kabupaten Blitar akan dilakukan penutupan selama empat hari ke depan Untuk dilakukan penyemprotan disinfektan Selama penutupan seluruh pegawai akan bekerja di rumah masing-masing Agar layanan masyarakat tetap berjalan Khoirullah Badi, Surabaya TV Badi, Surabaya TV